Cek mic 1 2 Oke, di video ini gue mau coba bahas 5 prediksi gue tentang pekerjaan di bidang pengembangan perangkat lunak atau programming lah di tahun 2024 ini Karena di tahun 2024 ini bisa dibilang cukup menarik ya Banyak kehebohan gitu, banyak gonjang-ganjing mulai dari merebaknya AI sampai ketatnya persaingan gitu Tapi dibalik itu semua masih banyak hal-hal baik sebenernya masih banyak kemungkinan baik yang bisa terjadi di tahun 2024 ini Dan ini yang gue mau bahas tentang kemungkinan baik itu Yang pertama adalah demand yang semakin tinggi Mungkin terdengar lawak ya, gue bilang demand yang tinggi di saat sedang heboh-hebohnya Tech Winter Oke gini, Tech Winter itu dampak besarnya ke perusahaan besar sebenernya Atau ke perusahaan yang existing, perusahaan yang udah jalan Itu kemungkinan layoffnya kecil, mungkin efisiensi tapi gak sebanyak itu Dan yang kena dampak terbesar adalah perusahaan besar Sedangkan di sisi lain, banyak startup dan perusahaan kecil bermunculan Jadi perusahaan-perusahaan baru ini bermunculan nih di bidang Tech Kenapa? Karena secara revenue, perusahaan IT ini lagi naik-naiknya gitu dari tahun ke tahun Dan investor mulai berani lah tipis-tipis buat mulai lagi perusahaan Tech ini Nah karena banyaknya perusahaan baru ini juga berbanding lurus dengan banyaknya permintaan programmer Jadi banyak programmer baru dibutuhkan gitu Nah ini keuntungan buat programmer pemula sebenernya Karena programmer baru itu harganya masih relatif murah ya dibanding layoff fund dari perusahaan besar Karena layoff fund dari perusahaan besar gajinya juga besar Dan perusahaan kecil atau startup baru kan gak punya budget sebesar itu Jadi programmer pemula bakal punya kemungkinan lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan lebih mudah Oke yang berikutnya adalah tools yang semakin canggih Kenapa tools yang semakin canggih ini jadi nilai plus atau kemungkinan baik buat programmer? Karena pekerjaan programmer bakal jadi lebih mudah dibandingkan sebelumnya Dan orang yang mau belajar programming itu jadi lebih mudah juga belajarnya dengan bantuan AI Jadi programmer yang udah ada bisa kerja lebih cepat Dan calon programmer baru bisa belajar lebih cepat Berikutnya adalah meningkatnya pekerjaan remote Nah ini berkaitan dengan poin pertama sebenernya Karena banyak perusahaan baru Nah perusahaan baru ini biasanya lebih fleksibel dalam sistem kerjanya Dan 2024 ini kayaknya kerjaan remote udah bukan lagi hal asing hal aneh atau kelebihan gitu Udah jadi hal biasa dan sebenernya kerja remote ini Menguntungin perusahaan karena menghemat biaya operasional Dan ini adalah jelas hal baik untuk programmer Karena ya kita gak perlu capek-capek lagi ke kantor Atau bolak-balik kantor kita bisa kerja dari mana aja Dan itu kayak yang gue lagi lakuin sekarang Kerja remote Nah yang selanjutnya ini adalah era spesialisasi Sebenernya era spesialisasi ini istilah yang gue buat ya Dalam bahasa inggrisnya tuh specialization boom Apa itu specialization boom? Jadi kayak gini konsepnya Karena persaingan teknologi yang semakin ketat Maka teknologi yang diciptakan harus semakin kompleks Dan perusahaan bakal lebih suka nge-hire orang dengan spesialisasi yang spesifik Dibanding orang dengan kemampuan banyak hal gitu Dibandingkan generalis, nah spesialis lebih diuntungkan saat ini Karena orang yang punya skill spesifik itu pasti lebih mahir kan Dibanding orang yang bisa banyak Nah ini keuntungan buat programmer yang udah jalan Ataupun orang yang baru mau belajar programming Karena gak perlu lagi gitu Susah-susah belajar banyak hal Atau gak perlu lagi nge-full stack Karena kalian bisa fokus ke front end Fokus ke back end Fokus ke IoT atau AI machine learning Fokus aja satu Itu udah gampang gitu Dapat pekerjaan Malah lebih gampang Kalau kalian spesialis AI Spesialis machine learning Itu udah lebih mudah dibandingkan full stack Atau semacamnya gitu Nah ini yang terakhir Yang sebenernya dari dulu tuh gak pernah diperhatiin Tapi sekarang soft skill itu penting banget Jadi soft skill kayak komunikasi, kolaborasi Atau pemencahan masalah itu Sekarang bener-bener diapresiasi sama perusahaan gitu Khususnya untuk programmer ya Karena dulu tuh programmer bisa gak bisa ngomong Ya udah yang penting bisa kerja gitu Bisa ngoding Tapi sekarang programmer dicari yang bisa ngomong Dengan bos-bos atau stakeholder gitu Untuk direct langsung ngejelasin Apa yang lagi dikerjain Apa yang bakal dikerjain Approachnya kayak gimana gitu Nah ini Ngebuka kemungkinan Buat orang-orang di luar dunia IT Yang punya skill komunikasi bagus Untuk masuk ke dunia IT Karena dari poin-poin yang sebelumnya Yang udah gue jelasin Belajarnya jadi lebih gampang Gak perlu belajar banyak Cukup spesifik ke satu hal Kalau lu udah punya skill komunikasi yang bagus Cuman perlu tambahin hard skillnya aja nih Fokus aja nih ke satu skill Atau satu bidang yang kalian mau gitu Jadi buat kalian dari luar dunia IT Yang mau belajar IT Belajar sekarang Seriusan Oke tapi balik lagi ya Ini tuh cuma prediksi gue aja Untuk tahun 2024 Dan ini dari apa yang gue pelajari Dari apa yang gue baca Dari apa yang gue kumpulin Ini yang kemungkinan bakal terjadi gitu Karena pasar tech ini kan Bener-bener susah ditebak ya Berubah terus setiap saat gitu Gak ada kemungkinan pastinya Dan ini ngeharusin kita Sebagai programmer Dan kalian yang baru mau belajar programming Itu keep up terus gitu Belajar hal-hal baru terus Jadi gak stuck di satu hal aja Kalian harus terus berkembang Ikutin dengan apa yang lagi trend Tapi jangan terlalu mengikuti ya Tetap fokus pada tujuan awal Mungkin itu aja ya Untuk video kali ini Kalau ada pertanyaan Tulis di komen Sekian dan Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati